Kamera udara menangkap aksi warga menerobos masuk sirkuit Mandalika Lombok, kemudian memacu sepeda motornya layaknya pembalap. Insiden lain juga sempat terjadi. Sejumlah warga yang tinggal di sekitar sirkuit menjebol pagar pembatas lantaran terisolasi proyek pembangunan. Tiga orang tertangkap kamera udara sedang asik menjajal sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Layaknya pembalap, mereka asik memacu sepeda motor di atas lintasan yang baru selesai di aspal. Bahkan saat menyadari aksinya di awasi kamera, salah satu pengendara motor sempat beratraksi, kemudian tancap gas hingga keluar dari sirkuit. Video yang memperlihatkan warga menerobos sirkuit Mandalika ini dibagikan akun FAC Edronesia yang diunggah pada 16 Agustus lalu, atau sehari setelah pengaspalan lintasan sirkuit 100% rampung. Insiden lain juga sempat terjadi setelah peresmian lintasan 15 Agustus lalu. Sejumlah warga menjebol pagar pembatas sirkuit. Aksi tersebut dilakukan lantaran puluhan keluarga yang tinggal di sekitar sirkuit tidak memiliki akses akibat tertutup pagar dalam proyek pembangunan sirkuit. Sementara itu akses terowongan yang diberikan pengembang tidak dapat dilalui lantaran terenam air. Nah, sekalipun dia jauh. Nah, tapi kan nggak bisa ini. Ini juga nggak bisa kering-kering ini. Memang kalau kita bilang terisolir total, tidak. Karena memang pengembang menyediakan tunel atau semacam terowongan yang merupakan akses keluar masuk, entah itu sementara atau permanen, karena belum ada perencanaan yang jelas terhadap apa yang akan dilakukan, terhadap 84 kepala keluarga yang masih ada di dalam. Cuma kondisi terowongan itu kadang-kadang penuh air, sehingga masyarakat kadang-kadang memutuskan untuk mengambil jalan pintas dengan merusak pagar sirkuit. Sebelumnya dalam rilis yang diterima CNN Indonesia.com Sabtu 21 Agustus, pihak ITDC menyebut, menyiapkan sejumlah solusi, salah satunya membangun dua terowongan yang bisa mempersingkat akses warga menuju pantai Seger tanpa harus memutar. Namun faktanya, kondisi terowongan selalu dipenuhi air sehingga tidak dapat dilewati. Lalu Rahmat Juniadi, Mandalika, Nusa Tenggara Barat.